Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, media, juga para OPD Khususnya seluruh warga masyarakat Kabupaten Pasalaman Barat Pada hari ini, Rabu, tanggal 28, bulan Juli tahun 2022 Eh maaf, tahun 2021 Saya Haji Rizna Wanto, Serjana Ekonomi Bagi lupati Kabupaten Pasalaman Barat Atas nama pemerintahan Kabupaten Pasalaman Barat Didam dini oleh John Hardy Kepala Dinas Kesehatan Pasalaman Barat Dan Diki Haji Saputra, PLT, Kalaksa, BBBD Kabupaten Pasalaman Barat Menginformasikan kepada seluruh rekan-rekan, media, dan segenap masyarakat Kabupaten Pasalaman Barat Berdasarkan hasil laboratorium Fakultas Kedokaran Hunan, tanggal 28 Juli tahun 2021 Terhadap hasil swab, tanggal 24, 25, 26 Juli tahun 2021 Pada Puskesmas Kumananti Puskesmas Simpang 4 Puskesmas Opir RSUD Pasalaman Barat Serta Rumah Sakit Yarsi Simpang 4 Didapatkan tambahan Hasilnya yaitu 70 orang Terkonfirmasi positif COVID-19 Adapun Pasien Konfirmasi positif COVID-19 tersebut Seluruhnya adalah Orang yang kontak langsung Dengan pasien konfirmasi positif Sebagai catatan Penting bagi kita semua Bahwa pada hari ini adalah Rekor tertinggi Kasus COVID-19 Di Kabupaten Pasalaman Barat Menyikapi hal tersebut Pemerintah diarah Kabupaten Pasalaman Barat Kembali melakukan langkah cepat Dengan melaksanakan proses tracking Dan testing lanjutan Melalui dinas kesehatan Seluruh pasien Kasus COVID-19 ini Juga dilakukan proses pemeriksaan kesehatan Dan akan direncanakan proses isolasi Pada diklat BKPSDM Talu Serta pada rumah isolasi mandiri Yang telah disiapkan oleh pihak negari Pemerintah daerah Kabupaten Pasalaman Barat Juga akan melaksanakan langkah-langkah konkret Melalui gugus tugas COVID-19 Pasalaman Barat Kami kembali mengingatkan Kepada masyarakat Mari kita bersama-sama Dalam menjaga seluruh protokol kesehatan Sehingga penyebaran COVID-19 Jangan sampai kita lengah Selalu meningkatkan kewaspadaan Diri kita dan keluarga Batasi kegiatan-kegiatan Yang akan menimbulkan kerumunan masa Selalu memudayakan Pemakaian masker Rajin mencuci tangan Serta menjaga jarak Jangan anggap remeh proses penyebaran COVID-19 ini Ingat COVID-19 itu nyata Mari lindungi Dan sayangi diri kita Dan keluarga Semoga kita semua Selalu diberikan kesehatan Dan kekuatan dalam menghadapi Bencana COVID-19 ini Amin Ya Rabbal Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!